Ayu Ting Ting Sejak namanya mentereng di jajaran artis papan atas, pedangdut Ayu Ting Ting sepertinya tidak bisa melawan derasnya arus komentar yang dilentarkan oleh publik kepadanya. Termasuk komentar yang datang dari masyarakat internet atau netizen, Ayu pun tak menutup mata bahwa jumlahnya memang sangat banyak yang masuk ke dalam akun pribadinya di media sosial. Ada komentar yang positif namun tak sedikit pula yang bernada negatif. Menanggapi gelombang keras komentar negatif para haters terkait setiap foto dan status yang diunggah di akun medsos, Ayu pun tampak pantang menyerah. Wanita bernama lengkap Ayu Rosmalina ini menegaskan sikapnya bahwa ia sudah siap mental menghadapi serangan haters yang membenci dirinya. Kalau masalah haters, semua artis pasti punya haters. Apalagi setiap hari komentar saya sudah aneh-aneh. Jadi saya harus siap mental. Tapi selagi saya masih menjalani diri saya dengan baik dan saya punya orang tua, karena menurut saya doa orang tua itu paling bermanfaat dan paling didengar sama Allah. Itu dibandingkan doa-doa, sumpah, cacian mereka, segala macem, saya sih nggak peduli. Selagi saya masih punya orang tua, masih punya manajemen, masih punya orang-orang di sekitar saya yang sayang sama saya, saya sih nggak peduli apakah orang yang penting saya bahagia, karir saya bisa lebih baik, saya bisa bahagiain keluarga, itu aja. Kalau mereka sih, kalau fans yang mengerti dan fans yang bisa paham, pasti mereka paham. Dibalas aja, mereka juga pasti paham. Apalagi kalau misalnya mereka tulus, tidak memberikan support gitu, mereka nggak perlu mendapatkan balasan atau apa gitu. Tapi kalau saya memposting sesuatu, pasti saya selalu menyapa mereka di kalimat-kalimat saya gitu. Kayak misalnya, semoga hari ini semuanya bahagia, senang, apa segala macem. Itu kan suatu ungkapan saya buat follower saya gitu. Maksudnya ya, saling nyapa lah, menyapa secara tidak langsung. Banyaknya komentar miring haters yang masuk melalui medsosnya, rupanya tak pernah Ayu baca satupun apa isi dari komentar mereka. Ayu juga tak pernah mau membalas komentar miring mereka, mengingat ia disarankan teman-teman dekatnya untuk tak terlalu menanggapinya. Nggak pernah saya baca, saya cuekin aja, makanya saya nggak pernah tahu, nggak pernah masuk hit, nggak pernah satu-satu gitu saya ikutin. Karena komennya udah banyak banget, jadi nggak mungkin. Kadang teman-teman saya aja juga suka ikutan komen di situ, mereka suka bilang, kok nggak pernah bales sih komen gue gitu. Saya bilang, gimana mau bales? Sebelum lo bales, gue udah nggak mungkin ngelihat gitu kan. Emang udah banyak banget gitu. Jadi, buat saya sih, nggak penting baca komen, yang penting selagi saya punya sosmed, saya akan mengeluarkan gambar-gambar foto-foto yang memang kehidupan saya pribadi, saya ingin berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang cinta dan sayang sama saya, gitu. Dan mereka juga pasti pengen tahu kehidupan saya seperti apa. Kalau saya bales, saya ngoceh nih misalnya nih, di depan teman-teman saya nih, teman-teman artis gitu, saya ngoceh misalnya, nih dia nih, komen, wah bahasanya udah kurang ajar banget nih orang, gini-gini-gini, dasar lo artis kampung, hari gini aja masih baca-baca komen gituin. Jadi, saya inget selalu kata-kata teman-teman saya tuh, lo kalau misalnya bales-bales komen, berarti lo masih artis bawah, lo artis kampung. Oh yaudah deh, gue nggak mau jadi artis kampung. Jadi yaudah nggak usah bales-bales komen gitu, apalagi, kalau yang mulut-mulutnya pernah ketuskan gitu kan, kalau saya lagi cerita, aduh Elani, gimana? Ya orang gila, haters aja masih dipikirin gitu. Lo kan udah di atas, dia kan di bawah, udah ngapain lo kagak denger gitu. Jadi, kadang memang teman-teman itu yang memang menguatkan gitu. Kalau mereka lagi down juga, kita juga sama ngeluarinnya gitu gitu. Dasar lo artis kampung, nggak tau, apa namanya, nggak siap gitu, mau komen-komen orang gitu. Jadi memang, apa ya, ya untungnya sih saya punya teman-teman di sekeliling saya, yang setiap harinya support gitu, yang setiap harinya walaupun gila, walaupun lemes mulut-mulutnya, tapi baik-baik semuanya gitu, dan mereka support gitu. Salah satu faktor banyaknya komentar haters yang masuk, lantaran jumlah followers Ayu di medsos Instagramnya memang cukup fantastis. Yaitu, pertanggal 28 Juli atau hari Kamis kemarin, jumlah followers Ayu sudah mencapai angka 14.915.120. Membludaknya jumlah followers ini juga tak pelak membuat Ayu dikabarkan membeli followers, seperti yang banyak dilakukan orang saat ini. Sekarang nggak tahu berapa tuh, 14 koma berapa, nggak tahu saya. Saya senang nanti dibilangnya beli follower. Saya, saya, saya biasa-biasa aja, dibilangnya sombong banget sih lu, punya gitu aja, kayaknya biasa aja nggak ada ucapan terima kasihnya gitu. Jadi, apa yang saya kerjakan, pasti selalu serba salah. Jadi, jujur saya dari awal yang buatin Instagram itu memang mantan asisten saya. Jadi, saya nggak pernah kepikiran untuk dapet follower paling terbanyak, dapet follower nomor satu di Indonesia. Saya nggak pernah kebayangkan sebelumnya. Jadi, buat saya ya saya syukurin. Pasti saya syukurin gitu, karena media sosial tuh berguna banget buat saya. Terutama kayak ada endorse, atau segala macem itu kan. Rezeki juga buat saya, nggak mungkin saya tolak gitu. Jadi, kalau sekarang sih sangat bermanfaat, dan saya sangat mensyukuri, dan menikmati follower-follower yang sudah memfollow akun Instagram saya. Ayu mungkin bukan satu-satunya artis yang banyak memiliki haters di media sosialnya. Namun, berbeda dengan yang lain yang mungkin saja kesal dan marah terhadap para haters, Ayu justru tak begitu adanya. Ia merasa keberadaan haters masih dianggap wajar, sehingga ia tak perlu mengambil sikap seperti mengadukan mereka ke pihak berwajib. Selagi masih kata-kata, masih omongan, masih tidak mengancam diri saya, saya rasa sih wajar-wajar aja. Ya namanya haters, omongan doang kan, maksudnya di dunia maya ya. Kita juga harus siap dan harus terima itu semua gitu. Tapi, kalau misalnya udah ngancam, udah membahayakan saya, terutama anak dan keluarga, pasti otomatis saya nggak mungkin tinggal dia. Pasti saya akan lapor. Bukan cuma Ayu saja yang kena perbuatan iseng haters, ayah handa Ayu Abdul Rozak baru-baru ini juga diberitakan telah meninggal dunia, oleh seorang yang tak bertanggung jawab. Berita yang kemudian bersifat hoak ini, kemudian Ayu anggap sebagai doa terbaik untuk sang ayah tercintanya. Jadi kebalikan nih, ayah saya biar panjang umur. Orang kan bilang ayah saya meninggal. Maksudnya yang bikin berita, ya kita nggak tahu mungkin dia lagi hilap, hatinya lagi gimana gitu. Anggap aja kita balikin aja doa. Biar ayah saya panjang umur. Enggak lah, enggak juga ngapain juga. Ayah saya ya syukurin aja yang sekarang. Maksudnya dia kan cuma ngomong doang, biarin aja gitu, ampe bebusa. Yang penting ayah saya sehat, panjang umur. Itu yang paling penting. Kenyataan kan yang kita lihat. Bukan dunia maya yang kita dengerin gitu. Tapi real kehidupan saya, ya ayah saya alhamdulillah. Baik-baik aja sih sampai sekarang. Si ayah rojak. Kalau ayah tahu, idik tahu-tahu pasti. Ega banget orang nyumpain gue mati. Begitu pasti. Tapi ya namanya, ya namanya berita mah yaudah lah. Bisa. Dengan kejadian banyak, cobaan yang saya alamin gitu, ujian yang saya hadepin, banyak orang yang jauh lebih sayang sama saya ketika pangyang memberi tangan yang tidak baik soal saya. Haters masih dianggap wajar, sehingga ia tak perlu mengambil sikap seperti mengadukan mereka ke pihak berwajib. Kalau selagi masih kata-kata, masih omongan, masih tidak mengancam diri saya, saya rasa sih wajar-wajar aja. Ya namanya haters, omongan doang kan. Maksudnya di dunia maya ya, kita juga harus siap dan harus terima itu semua gitu. Tapi kalau misalnya udah nganceng, udah membahayakan saya, terutama anak dan keluarga, pasti otomatis saya gak mungkin tinggal dia. Pasti saya akan lapor. Bukan cuma Ayu saja yang kena perbuatan iseng haters. Ayah anda Ayu Abdul Rozak baru-baru ini juga diberitakan telah meninggal dunia oleh seorang yang tak bertanggung jawab. Berita yang kemudian bersifat hoak ini kemudian Ayu anggap sebagai doa terbaik untuk sang ayah tercintanya. Jadi kebalikan nih, ayah saya biar panjang umur. Orang kan bilang ayah saya meninggal. Maksudnya yang bikin berita, ya kita gak tahu mungkin dia lagi hilap, hatinya lagi gimana gitu. Anggap aja kita balikin aja doa. Gitu biar ayah saya panjang umur. Enggak lah, enggak juga ngapain juga. Ayah saya ya syukurin aja yang sekarang. Maksudnya dia kan cuma ngomong doang, biarin aja gitu, ampe bebusa. Yang penting ayah saya sehat, panjang umur. Itu yang paling penting. Kenyataan kan yang kita lihat, bukan dunia maya yang kita dengerin gitu. Tapi real kehidupan saya, ya ayah saya alhamdulillah. Baik-baik aja sih sampai sekarang. Si ayah rojak. Kalau ayah tahu, idik tawa-tawa pasti. Lega banget orang nyumpain gue mati. Begitu pasti. Tapi ya namanya, ya namanya berita mah yaudahlah. Bisa. Dengan kejadian banyak cobaan yang saya alamin gitu, ujian yang saya hadepin, banyak orang yang jauh lebih sayang sama saya ketika yang memberi tangan yang tidak baik soal saya. Ya intinya selalu berpikir positif ya, saya sangat setuju sekali. Tadi juga walaupun yang namanya haters, tetap aja ada keisengan. Apalagi penyebar hoax ya. Kayak tadi hoax untuk meninggal dunia itu kayaknya aduh gak lucu banget, gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya keluarga ngeliat langsung, tapi kalau keluarga jauh tiba-tiba kaget, sampai naik ke berita, ada-ada yang sakit, terus syok mendengar berita itu, ya itulah nanti mungkin ada, walaupun mungkin tidak dunia ada hukumannya untuk para penyebar kebohongan dan penyebar fitnah. Mudah-mudahan, ya jebal muhari wa'amu lah intinya ya. Baik, setelah ini pemirsa masih ada berita menarik lainnya. Jangan kemana-mana tetap di Jinset Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!